Yang kalah selalu mengatakan ada kecukangan Itu selalu muncul setiap milisi apapun pemenangnya Kalau ada, kalau ada, enggak ada Kalau ada, kalau ada, enggak ada Enggak ada, enggak ada Kenapa? Loh, kenapa? Terus lang saja, prihatin dari tadi malam banyak kejadian-kejadian Yang merugikan dan dukung 08 Banyak surat suara yang tidak sampai Banyak TPS buka, jam 11 Banyak hal-hal yang pendukung kita tidak dapat undangan dan sebagainya Belum lagi diketemukan banyak sekali surat suara yang sudah dicobos Kos yang satu Atas rama pasangan calon presiden dan wakil presiden di Republik Indonesia Kos yang dua dalam rangka pemilihan umum tahun 2019 ini Untuk membacakan statement yang kami susun Untuk menanggapi pengumuman KPU ini hari Tadi pagi ya, sekitar jam 2 pagi Senyap-senyap begitu Di saat orangnya masih tidur atau belum tidur Baik saya bacakan Seperti yang telah disampaikan Pada pemaparan kecurangan pemilu 2019 Di Hotel Said Jaya Pada tanggal 14 Mei 2019 Yang lalu Kami Pihak pasangan calon Kos yang dua Tidak akan mengerima Hasil penghitungan suara Yang dilakukan oleh KPU Selama penghitungan tersebut Bersumber Pada kecurangan Ketika ada orang-orang yang mungkin begitu enteng Berkata Ah biasa Paslon 1 kalah Mesti teriak-teriak curang Namanya kalah ya curang Paslon 3 kalah ya Mesti nuduhnya curang Ya kita lihat orang main bola di kampung Juga begitu Yang kalah nuduh curang Ya mungkin itu ada benarnya Teorinya Pak Nusron itu Kalau memang sudah biasa Di pemilu atau dimanapun itu Pihak yang kalah itu nuduh curang Siapapun ya Jadi bahasanya siapapun itu Ya termasuk misalnya Yang kalah itu Yang sekarang menang Walaupun tidak ada tuduhan itu Pemilih curang atau apa Tapi kalau kita lihat rekam jejaknya Kan ada Ada simposiumnya ya Simposium Nasional Kecurangan Pemilu 2019 Itu heboh ya Kita tahu dulu ya Kemudian juga Ada yang sebelahnya itu Menolak hasil pilpres ya Ada narasi-narasi Pencoplosan yang bermasalah Dicoplos duluan atau apa Cuma bedanya Kalau di 2019 itu Dengan sekarang terbalik 2019 itu Pihak Prabowo ini Yang kalah Dan nomor 2 Sehingga yang dituduh curang Yang nomor 1 Kalau sekarang terbalik Mungkin Yang akan dituduh curang Yang nomor 2 Karena yang menang Nomor 2 Dan yang kalah Nomor 1 Jadi Rumusannya itu Yang menang dituduh curang Yang kalah Yang menuduh curang Itu siapapun Tergantung Anda Posisinya menang Atau kalah Begitu ya Gak usah heran ya Gak usah Menjadi hal yang aneh Karena Sudah seperti itu ya Gak usah jauh-jauh Ke pilpres Seperti yang saya bilang Pertandingan apapun Memang paling rawan Begitu Gak ada yang menang Itu nuduh curang ya Ngapain ya Bahkan walaupun tahu curang Yang penting kan menang Jadi Jadi spiritnya itu Kalau yang menang itu Mesti dia akan Menutup-nutupi Kalau ada kecurangan Kalau yang kalah Mesti dia akan Mengkorek-korek Siapa tahu ada kecurangan Itu nilai baiknya ya Mestinya kalau Idealnya Kalau menjunjung tinggi asas keadilan Jangan terlalu subjektif dong Mentang-mentang menang Terus Mau tutup mata gitu Yang penting menang Sehingga Yang kalah saja Yang mengkorek Yang enggak lah ya Karena yang namanya curang itu Tidak jujur Prosesnya tidak jujur namanya Mestinya semua pihak itu harus Sama-sama waspada Jangan sampai ada kecurangan Jangan karena mendukung dirinya Walaupun curang Dibiarkan saja Ya Itu tidak baik Satu-satunya mungkin Yang tidak pernah menuduh curang itu Pak Jokowi Kenapa? Karena Pak Jokowi itu Mencetak rekor sebetulnya Tidak pernah kalah Pak Jokowi itu Jadi Rekornya Pak Jokowi itu Kalau dibandingkan dengan Misalnya Ini pasca reformasi ya Tidak bicara suharto ya Megawati itu rekornya Sama dengan Apa? Sama dengan ini Sama dengan Prabowo tuh Sama-sama kalah berkali-kali Kemudian Jokowi ini rekornya Tidak pernah terkalahkan Dari mulai Wali kota Solo Dia menang Gubernur Jakarta Menang Pilpres pertama Menang Pilpres kedua Menang Bahkan sekarang Anaknya pun Di Cawapres Menang Ya Kalau ini benar menang ya Jadi ini rekornya Tidak bisa dipatahkan ini Bukan tidak mungkin Nanti Gibran Capres juga menang Atau adiknya itu Menjadi Gubernur atau apa Menang lagi Atau mungkin Menantunya itu Menjadi Gubernur Menang lagi Jadi semua pemilu Yang berkaitan dengan Jokowi itu Belum ada yang kalah Kalau kita bandingkan dengan SBY Anaknya baru naik di wakil gubernur Jakarta Udah kalah Megawati malah tidak pernah ada anaknya Gus Dur apalagi Habibi apalagi Jadi rekornya Jokowi ini Tidak akan bisa ditiru oleh siapapun Tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun Jadi Kadang ada benarnya juga Tidak Kalau orang berkata Jokowi ini Kelihatannya saja Seperti orang yang Tidak punya strategi Atau apa-apa Tetapi Bisa jadi beliau itu Sang maestro Di dalam mengatur Atau di dalam Menyusun strategi Kita tidak bicara curangnya Tapi Kita dari sudut pandang yang Positif saja Karena kalau tidak Ahli strategi Tidak bisa dia selalu menang Di semua keadaan Bahkan ada orang yang bilang Dulu kan dipikirnya PDI itu Yang menjadi Pengantar Jokowi Artinya Jokowi menang gara-gara PDI Sekarang itu kan Bisa dianggap terbalik Karena ketika Jokowi Berdiri sendiri Di luar PDI Malah PDI-nya Kadernya kalah Dan tetap Jokowi yang menang Berarti yang membuat PDI menang Jokowi Bukan Jokowi yang Dibuat menang oleh PDI Begitu aturannya Atau apa Rumusannya ya Kalau kita melihat dari Keadaan yang terjadi Bagi saya Curang gak curang Pada akhirnya Kita ini punya Mekanisme yang jelas Itu sudah dibilang oleh Pak Jokowi itu Ya kalau ada yang curang Silahkan diusut Silahkan diadukan Biasa bahasa itu Bahasa yang menang Begitu ya Dulu juga begitu ya Jadi tidak langsung mengelak Kami gak curang Enggak Langsung ditantangkan saja Dan itu bagus itu Karena Dalam proses apapun Kita harus mengaktifkan Semua fitur gitu Jangan selesai Di bagian kita saja Ngomong curang ini Curang itu Ya laporkan Toh Kalaupun pada akhirnya Dilaporkan terus Gak berhasil Kan dulu sudah pernah Prabowo itu kan juga Mengajukan KMK Gugatan Dan ternyata Tidak berhasil Yang Wallahualam Yang penting Tidak cukup Kalau hanya Mengatakan curang Walaupun mengklaim Punya bukti Kalau toh akhirnya Tidak disidangkan Gitu ya Semoga baik-baik saja Karena Sekali lagi Saya ingatkan Siapapun Siapapun yang Jadi presiden Tetap kita harus Bekerja keras Kita harus Menghidupi diri Kita sendiri Tidak akan Lalu presiden Kasih kamu makan Lalu kamu tidur Jadi kasih makan Gak akan begitu Presiden mana Yang bisa begitu ya Mungkin presiden Hayalan ya Kamu gak punya duit Gak bisa merokok Gak bisa ngopi Mau siapapun Presidennya Mau tinggal dimanapun Ya begitu Jadi Legowo ya Kalau sudah diputuskan Siapapun yang menang Ya sudah Kita terima Toh ini bukan Akhir dari kehidupan Yang sebenarnya Nanti di akhirat Kita akan Bertemu dengan Penghakiman yang Sebenarnya ya Itu saja ya Allah Mahdi Nah Tidak Z 별 Sepatapun yang Telur Lo Dua Dua Lo 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 Terima kasih.